Kalau ayam negeri 1 bulan, 2 bulan Udah mudah, bakal masih kecil tuh Ayam negerinya tuh Ayam kampung kalau secara ayam ini ya Pak ya Itu luar biasa, beda Harganya juga beda, rasanya juga Beda, kalau ayam negeri Gimana Pak? Lembek Tapi kalau ayam kampung Lebih keras, ada yang bilang apa bedanya Ayam kampung, ayam negeri Bukan hanya dari segi harganya Pak Dari kuku ruyuknya itu beda Pak Ayam kampung kuku ruyuknya lebih banyak Yang kuku ruyuk, ayam kampung tuh Kalau ayam negeri Karena udah di kota, jadi kuku ruyuknya beda tuh Kuku ruyuk Betul Pak, kuyunan Pak ya Baik kita akan coba teruskan Ini sekedar intro saja Yang jelas Bicara tentang emas ada Yang dijadikan sebagai mata uang Di zaman awal-awal Islam, kalau uang itu Adalah bentuk emas Maka tingkat inflasinya itu Hampir dipastikan minim Tapi dengan adanya tadi Kertas, kertas, kertas Fulus gitu kan Maka terjadi tadi Inflasi dan sebagainya Oleh karena dinyatakan Tidak boleh kita mempergunakan Perungkapan Atau alat-alat yang terbuat dari Emas dan Dan perat Rawat al-Bukhari Wa muslim Hadis ini Diriwayatkan oleh imam Ditegaskan juga oleh imam Bukhari dan muslim An-Huzaifatab Dari Huzaifat Beliau menegaskan Kola samitu Rasulullah s.a.w. Saya mendengar Rasulullah s.a.w. Telah bersabda Walat asrobu Fi aniyati zahabi Wal-Fiddah Jangan kamu minum Fi aniyati Di tempat Al-Zahab Wal-Fiddah Tempat yang terbuat dari Emas dan Perak Saya mau tanya pak Kalau Perak kan warnanya putih Kalau emas warnanya Kuning Pertanyaannya Emas warnanya kuning Apa semuanya Yang warnanya kuning Itu emas Belum tentu juga Ada emas putih Emas putih Mas putih lain Jadi Berarti emas putih kan Apa semuanya emas Itu warna kuning Yang berwarna Tadi gimana Emas itu warnanya Kuning Apa semuanya Semua itu kuning Yang kuning itu Lemas Ternyata tidak Banyak yang Warna kuning Ngambang di sungai Itu lain lagi Nah tapi Dinyatakan juga Maka boleh kita Menggunakan Zahab Dan pidol Emas dan Perak itu Bukan dijadikan Perlengkapan Umpamanya Dijadikan Cincin Yang dipakai oleh Ibu-ibu Yang dipakai Gelang Kalung Begitu kan Ini Tidak apa-apa Sebagaimana Rasulullah Tadi melarang Kita Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Minum Di tempat Yang Terbuat Dari Emas Dan Ferak Tidak boleh Makan Di tempat Yang terbuat Dari Emas Dan Ferak Karena kita Makan Biasanya Di piring Terbuat Dari keramik Dari tanah Bahkan Juga Pakai Plastik Sekarang Ada juga Pakai Ini juga Rotan Bahkan Mulanya Pakai rotan Pakai sapu lidih Sapu lidih Pakai daun Itu Hemat Ya kan Jadi Tinggal Daunnya Dibuang Masih ada Tidak perlu Nyuci Lagi Kan itu Bicaranya Nah ini Tuh masalahnya Bagaimana Kalau Pakai Buat Makan Dan minum Pakai Terbuat Dari Emas Dan Berak Ternyata Rasulullah Melarangnya Karena Sembunya Yang demikian Itu Kita Dilarang Di dunia Justru Yang Bolehnya Adalah Di Akhirat Kalau ada Di dalam Surah Ar-Rahman Pak Belum lama Ini Itu Ada Di Rusia Di Rusia Itu Presidennya Itu Siapa Namanya Nikitin Ya Nah Itu Dia Meresmikan Masjid Yang Terbagus Terbaik Digambarkan Arsiteknya Itu Masjid Seperti Surga Banyak Buah-buahan Semuanya Ini ada Videonya Ini Bagus Sekali Luar Biasa Banyak Buah-buahan Ada Anggur Ada Apel Ada Kurma Ada Apel Banyak Sekali Ada Sungai Yang Mengalir Rajri Minta Tial Anhar Ini Yang Digambarkan Ini Di Rusia Awalnya Ateis Sekarang Udah Banyak Yang Lebih Cenderung Dari Mereka Pun Banyak Menyatakan Justru Dengan Adanya Agama Islam Mereka Memperoleh Ketenangan Banyak Sesuanya Bahkan Kalau Kita Lihat Uzbekistan Udah Keluar Dulu Di Soviet Keluar Terus Serbia Masuk Dan Sebagainya Seperti Itu Jadi Selain Lagi Walena Vilah Akhirah Justru Untuk Kita Di Akhirat Nanti Mas Terah Terbuat Itu Untuk Perlengkapan Di Akhirat Bukan Di Dunia Melambangkan Ada yang Menerjemahkan Ini Menghindari Kesombongan Bayangkan Pak Orang Bikin Perkakas Dari Emas Piring Itu Berapa Ada Sekilo Itu Hah Bisa Lebih Kan Bayangin Sekilo Itu Dibuatin Kecuali Kalau Buat Pajangan Bukan Dipakai Pajangan Buat Koleksi Tidak Dipakai Buat Diminum Buat Dimakan Maka Itu Tadi Dianggap Wala 100.000 Berlebihan Juga Nah Ini Yang Bisa Dilihat Kalau Emas Monas Gimana Pak Itu Melambangkan Ya Negara Ya kan Ini Kalau Jakarta Pak Berarti Ada Ada Monas Gitu Ya Nah Ini Yang Bicara Secara Sederhana Pembahasan Kita Tidak Boleh Menggunakan Perlengkapan Dari Dari Emas Kita Lanjutkan Tentang Siwak Maslum Was Siwaku Mustahabun Fikun Lihalin Dinyatakan Oleh Mualib Ternyata Siwak Itu Sangat Dianjurkan Fikun Lihalin Dalam Setiap Keadaan Siwak Tau Pak Kayu Itu Digetok Ternyata Ternyata Saya Pernah Baca Dalam Literatur Sebelum Orang-orang Modern Ini Menemukan Yang Pasta Gigi Sikat-sikat Ternyata Terinspirasi Dengan Adanya Siwak Sampai-sampai Nabi Menyatakan Seandainya Nabi Enggak Awatir Umatnya Kan Lamar Tuhum Bisiwak Pasti Saya Kan Perintahkan Wajibkan Solat Kan Laula Anasuko Tapi Nabi Khawatir Dianggap Itu Sebagai Wajib Tapi Luar Biasa Yang Dilakukan Oleh Nabi Ini Diteliti Ternyata Enzim Yang Pasta Ini Termasuk Ada Komponen Komponen Yang Baik Untuk Gigi Ini Yang Digambarkan Siwak Itu Ya Kalau Sekarang Bahasanya Kalau Ketemu Dengan Apa Namanya Kayunya Ada Juga Ekstrak Siwak 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 Jadi Pak Kalau Orang Papua Bukan Pak Pasta Pak 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 Sirih Ada Pak 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 Ngak Dicampur Sabun Jadi Abu Gosok Dicampur Gosok Itu Ternyata Bersih Pak 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 Jadi Giginya Busih Bahkan Boleh Jadi Apa Namanya Giginya Itu Tidak Cepet Keropos Karena Orang Dulu Juga Bukan Hanya Pak Pak Dia Pak Siri Jadi Walaupun Usianya Sudah 100 Tahun Giginya Masih Utuh Iya Kan Tapi Kalau Orang Sekarang Gimana Ya Usia 40 Tahun Sudah Ompong Sudah Banyak Yang Ompong Begitu Ini Yang Dinyatakan Jadi Banyak Keutamaannya Kata Nabi Kalau Enggak Khawatir Ya Kan Saya Akan Perintahkan Itu Karena Siwak Manfaatnya Luar Biasa Bukan Hanya Siwak Termasuk Kuasa Manfaatnya Banyak Buat Kita Semuanya Baik Kuasa Wajib Maupun Kuasa Yang Mausan Yang Sunnah Kesuali Setelah Zawal Sudah Johor Agak Siang Menuju Asar Jadi Dikatakan Kalau Zawal Itu Dinyatakan Asar Zawal Ada juga Dinyatakan Pokoknya Antara Johor Dengan Asar Liswa Ini Kecuali Bagi Orang Yang Kuasa Itu Makro Minimal Tidak Boleh Bersiwak Kalau Kita Terjemahnya Nyingkat Gigi Biar Kelihatan Lebih Seger Karena Kenapa Karena Baunya Orang Yang Puasa Baunya Surga Makanya Ada Anak Kecil Dia Ngobrol Pak Pak Kebapaknya Bicara Bapak Ibu Udah Pernah Masuk Ke Surga Belum Udah Pernah Nying Bau Surga Belum Sini Sini Jadi Dimasuk Seperti Oke Baik Jadi Siwak Sekali lagi Sangat Dianjurkan Dalam Berbagai Kondisi Illa Baada Zawal Lissamsi Kecuali Sore Bagi Orang Yang Berpuasa Jadi Sangat Disunahkan Kita Untuk Bersiwak Ada Beberapa Tiga Kondisi Yang Boleh Sangat Dianjurkan Kita Bersiwak Apa Saja Ketika Mulut Udah Berubah Baunya Kalau Mulut Ini Kalau Enggak Makan Aya Enggak Minum Baunya Apalagi Mohon Maaf Kalau Kosong Dan Ini Pak Perut Kita Rusak Udah Sakit Itu Gampang Bau Jadi Sumber Bau Itu Bukan Dari Gigi Tapi Dari Dari Perut Bahkan Yang Dikeluarkannya Pun Itu Bisa Bau Segali Karena Kenapa Dari Terinfeksi Dari Dari Perut Makanya Perut Dinyatakan Juga Sumber Penyakit Sumber Penyakit Adanya Perut 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 Indah Islam Menyuruh Kita Ber Kuasa Kalau Bersiwak Ya Tadi Melut Ya Biar Supaya Seger Gitu Kan Dulu Belum Ada Pasta Gigi Tapi Kalau Sekarang Ya Bersiwak Pakai Kalau Itu Sumber So Boleh Tapi Terjemahkan Dimansiwak Juga Bisa Biar Bersih Biar Bisa Orang Gak Minder Gitu Kan Saat Dia Berinteraksi Jadi Dikatakan Indah Tadu Yurifam Kalau Berubah Bau Dalam Mulut Kita Yang Kedua Ketika Bangun Dari Tidur Kalau Bangun Dari Tidur Gimana Pak Dijamin Wangi Gak Mulut Kita Warnaga Semuanya Itu Kan Cewek Cantik Artis Secantik Apapun Bangun Tidur Gimana Kira Masya Allah Kecuali Bayi Pak Bayi Itu Kapanpun Dijium Enak Wangi Bangun Tidur